Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP pada hari ini kita akan menyaksikan ya eh resiko ataupun ujianlah ya resiko atau ujian dari Allah ya tentang usaha kita makanya jangan pernah sombong hidup di dunia ini karena diatas kesombongan kita masih ada yang lebih sombong diatas kekuatan kita ada yang lebih kuat diatas kepintaran kita ada yang lebih pintar ya yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya namun demikian kita dengan ujian ini tidak perlu berputus asa ya ini salah satu contohnya pada malam tadi kita di daerah saya ini mendapat eh apa namanya ujian dari Allah angin yang sangat kencang hujan yang sangat lebat sehingga tanaman-tanaman tabu lampor saya sebahagian ini terjadi porak-poranda ya jadi itulah resikonya kalau kita menanam pola tabu lampor ini namun demikian kalau seandainya Allah berkehendak ya pohon yang diatas tanah pun bisa tercabut ya ya rumah mewah bangunan kokoh bisa tumbang jadi ini jangan dianggap musibah anggap saja ini adalah ujian anggap saja adalah cobaan masih bersyukur yang tumbang itu tabu lampor mengapa saya katakan demikian karena tabu lampor itu walaupun tumbang ya walaupun tumbang dia masih bisa kita berdirikan kembali dan ini teman-teman adalah yang kesekian kalinya bukan yang pertama kalinya ya ingat ya ini adalah bukan yang pertama kali tetapi adalah yang kesekian kalinya tabu lampor tabu lampor kita ini kalau porak-poranda sama angin tapi periode kali ini sangat dahsyat ya boleh lihat teman-teman ya ini sebelum kita melakukan perbaikan boleh kita lihat ya disini tabu lampornya nah semuanya berporak-poranda sampai ke dalam-dalam sana teman-teman ya ke dalam sana juga itu terjadi porak-poranda juga sampai ke atas ya nih disorotnya nah belum lagi yang di atas nah ini teman-teman ini yang terparah ya robohnya tabu lampor saya ini adalah yang terparah nah ini ya yang di atas ini belum pernah terjadi tumbang tapi periode kali ini ini adalah yang terparah yang saya katakan ya teman-teman ya satu dua tiga empat lima enam enam tujuh berarti di kawasan sini saja sudah ada sembilan pot yang eh berarti di kawasan ini sudah ada sembilan pot yang tumbang belum lagi yang di kawasan bawah sangat banyak ya tadi saya hitung semuanya itu diperkirakan lebih dari tiga puluh lah tiga puluh pot eh lebih ya lebih tiga puluh pot yang tumbang begitu teman-teman ya oke saksikan kami untuk merenovasi kembali memperbaiki kembali pot pot yang tumbang cuman di dalam tumbangnya pot ini ada beberapa resiko yang akan kita jumpai pertama ada buah yang rontok bunga yang rontok dahan yang patah atau keran-keran yang patah ayo kita saksikan yuk oke teman-teman sekarang saya ingin memulai untuk merehab kembali apa namanya pot pot yang sudah tumbang ini ya saya dibantu oleh anak saya perdi kemudian itu paman saya ya sudah siap-siap untuk memperbaiki mulai dari memperbaiki apa namanya tapaknya kemudian memperbaiki nanti kita akan perbaiki juga nampak apakah terlalu lebat sehingga tanaman ini bisa tumbang atau memang anginnya yang terlalu kencang semalam tadi ya tapi memang terlalu kencang ya anginnya sangat kencang oke kita sekarang sudah kuat kalau nggak kuat dibantu iya wuuh nggak kuat hahaha satin lah iya ya Oh kuat bantuan bantuan awas parang kecepat iya nah ini artinya karena pertama potnya mungkin tidak begitu rata ya kemudian juga tidak ada topangan kemudian potnya juga terlalu apa tanaman ya kemudian tanaman juga terlalu rimbun ya begitu ya Nah ini kita sudah apa juga ya kita sudah buat tapak baru Ayo fair kita berdirikan 1 2 2 2 ya padahal pot besar ya bisa tumbang kenapa tumbang sekarang sekarang kita kaji permasalahannya pertama akibat angin yang kuat kenapa yang disebelahnya tidak di tidak tumbang pertama karena disokong yang kedua disini kenapa tidak tumbang tanpa disokong karena mahkotanya tidak terlalu rimbun ya kemudian kenapa ini tumbang boleh kita saksikan ini akibat terlambatnya pemangkasan terlambat pemangkasan sehingga dahannya mahkota daunnya terlalu rindang ya sehingga waktu datang angin itu bobotnya teramat berat sehingga pot tidak mampu menopang begitu teman-teman ya satu lagi resiko yang kita dapati ya akibat tumbangnya pot ini adalah patahnya dahan ini baru kita jumpai yang patah dahan ya nah nanti seperti ini baru kita sadar bahwa telat memangkas itu akan mendampak resiko kepada kita ya dan ini sayapnya udah dipangkas ini ya nanti kita lakukan pemangkasan oke kita saksikan lagi yang disini ini wah ini kenapa terjadi karena potnya terlalu kecil bro belum sempat di belum sempat di estapet pot ya nah jadi kenapa dia tumbang karena potnya terlambat kecil potnya baru berukuran 37 sementara mahkotanya juga terlambat rindang gitu ya ini tidak ada masalah ya tidak ada yang patah ya ya paling-paling ada bunga rontok nih lah ya ini ada bunga rontok itu pun sedikit lah rontoknya jadi intinya jangan putus asa ini adalah ujian biar kita sadar usaha kita itu bukan hanya di tangan kita tetapi dipantau oleh Allah gitu ya nah teman-teman kalau yang satu ini disini kita lihat ya itu kerannya patah makanya dari dampak tumbangnya tabu lamput kita ini akibat angin ya meninggalkan beberapa resiko ya ataupun menimbulkan beberapa resiko pertama ada dahannya yang patah ada bunga atau buah yang rontok kemudian ada yang keran-kerannya yang patah gitu ya tapi tidak apa-apa semua itu gampang direnovasi karena yang patah cuma satu di sini ya mungkin di lain-lain tepat ada yang patah juga ya yang penting tanaman kita tetap bisa eksis dibedirikan kembali dan bisa dilanjutkan kembali produksinya gitu ya nah selesai teman-teman ya ini bunga-bunga buah-buah masih ini selesai diberdirikan tapi bunga-bunga masih lengkap ya di sini bunga-bunganya masih utuh jadi tidak semuanya rontok walaupun ada rontok satu dua itu biasa yang namanya juga sudah porak-poranda ya dan di sini ada keran yang patah nanti giliran sesinya untuk merehab keran lagi ya oke kami akan lanjutkan pada pot-pot yang berikutnya itu tidak mau tapaknya tidak benar tuh tapaknya yang acik menimbunkan di bawah tapak itu tapak dasar yang kerasnya ya jangan yang timbunan di bawah datang hujan nanti hanyut tahan loh ini tidak teroleh agar memberat-memberatnya siswa oh iya oh pipa cik tengok arapi-pipa cik pipa tuh nih ya arapi-pipa ada nih kipara kesana nih oke ini adalah pot yang selanjutnya yang akan kita perbaiki ya teman-teman ya kita kembali membentuk tapak pot yang benar ya nanti oke yuk berdiri kembali teman-teman jadi jangan panik kalau seandainya tabu lampotnya porak peranda jangan panik ya syukuri saja anggap ini teguran dari Allah kita supaya memperbaiki lagi tabu lampot kita lebih baik oke saya akan lanjutkan kemudian pekerjaan ini karena masih banyak lagi nih ya teman-teman ya ini masih banyak lagi tabu lampot-tabu lampot yang masih peronda satu dua ya sana termasuk di atas sana juga belum diperbaiki kita mulai dari bawah ya oke yang penting sudah mengerti inilah resiko terbesar ya kalau mempunyai tabu lampot itu jadi perhatikan mahkota-mahkota ini harus terlalu jangan terlalu subur dan jangan terlalu tinggi itu pesan saya jadi pengalaman ini seperti saya katakan kemarin pengalaman biar ada di saya keberhasilan untuk kita bersama oke demikian terima kasih perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh